6. Cara mencegah serangan rayap di rumah Anda Angkat kayu, agar terhindar dari serangan rayap, hindari situasi di mana bagian kayu bangunan Anda bersentuhan dengan tanah. Rayap mudah berkembang biak jika mereka bisa dengan mudah mengakses kayu dan kelembaban, jaga ventilasi, pastikan ada sirkulasi udara yang baik di bawah rumah dan di loteng untuk menghindari penumpukan kelembaban. Rayap suka pada kondisi lembab, jadi mengurangi kelembaban sangat penting. Hilangkan kelebihan kelembaban, kelebihan kelembaban menjadi daya tarik utama bagi berbagai hama, termasuk rayap, di rumah Anda. Menghilangkan kelebihan kelembaban bukan hanya mencegah rayap, tapi juga hama lainnya. Olesi kayu dengan borat sebelum diket, borat mempakan bahan yang sering digunakan untuk mengusir rayap. Anda bisa mengolesi permukaan kayu dengan borat sebelum melakukan pengecatan. Borat akan meresap ke dalam kayu dan mencegah rayap merusaknya. Segera bersihkan sisa kayu, pastikan untuk segera menghilangkan pohon mati, batang pohon yang sudah ditebang, dan sisa kayu lainnya di sekitar rumah Anda. Ini penting agar Anda tidak membawa pulang ulat dan memunculkan masalah dengan lalat. Perbaiki kebocoran, selalu perhatikan jika ada kebocoran di dalam rumah Anda. Atap atau dinding yang rusak dan bocor bisa menciptakan kondisi ideal bagi rayap. Segera perbaiki dan tutup segala kebocoran yang Anda temukan.